Ya, kembali lagi di channel Youtube Budu Jai Guru, channel media informasi dan edukasi guru Resmi Bapak Ibu ya, kabar gembira bagi Bapak Ibu yang ingin PPG tapi belum dipanggil-panggil nih Dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Ini edarannya baru dikeluarkan 14 Februari 2023, baru hari ini Bapak Ibu ya Tentang informasi, verifikasi, dan validasi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan Maksudnya bagaimana tonton video ini sampai habis Nah, jadi intinya Bapak Ibu, dalam rangka PPG dalam jabatan tahun 2023 Direkturat Pendidikan Profesi Guru ini akan melaksanakan verifikasi dan validasi administrasi ulang Bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut Nah, pelaksanaan seleksi tahun 2022 Terdapat 35.633 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik Dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan Namun belum mendapatkan kuota PPG dalam jabatan 2022 Ini masuk dalam zona peserta verbal sasaran 1 Jadi ada sasaran 1, 2, dan 3 ya Bapak Ibu ya Nah, kemudian yang sasaran kedua ini adalah Ada seleksi tahun 2017 sampai 2019 Terdapat 10.242 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik Namun belum menyelesaikan proses seleksi administrasi ini masuk ke peserta verbal sasaran 2 Lalu ada pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2018 Sampai dengan 2021 terdapat 2.231 orang yang telah mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan Namun tidak menyelesaikan proses penandatangan dokumen bantuan pemerintah pada tahun tersebut Jadi ini masuk peserta verbal sasaran ketiga Nah, jadi ini beda-beda Bapak Ibu ya Kalau dulu itu jadi satu kayak gitu ya Yang belum dipanggil PPG Anda jadi cadangan dan lain-lain Sekarang ini dibagi-bagi Ada peserta verbal sasaran 1 Peserta verbal sasaran 2 Dan peserta verbal sasaran 3 Ini Bapak Ibu harus tahu dulu Dicek Bapak Ibu masuk yang kemana Nah, kemudian Peserta yang harus dipenuhi oleh Peseratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang dimasuk pada poin 1, 2, dan 3 Yaitu Ini terdaftar sebagai peserta verifikasi dan validasi yang dikeluarkan oleh Direkturat Jenderal GTK Kemudian B terdaftar pada data pokok pendidikan kementerian Pendidikan atau masuk Dapodik Lalu punya NUPTK Kemudian masih aktif sebagai guru Atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah Jadi baik Bapak Ibu ini masih jadi guru Atau bagi Bapak Ibu yang sudah jadi kepala sekolah yang belum PPG Sama saja ini ya Kemudian sehat jasma dan rohani berkelakuan baik Dan berusia setinggi-tingginya 58 tahun Pada tanggal 31 Desember 2023 Kemudian perseratan administrasi agar diunggah Atau Bapak Ibu upload itu ya Melalui laman HTTPS PPG kemeribu.co.id Melalui akun SIM PKB masing-masing Kemudian perseratan administrasi dan daftar linearitas tertera pada lampinan 2 dan 3 Nanti saya sampaikan juga Bapak Ibu ya Kemudian pendaftaran verbal administrasi dilakukan mulai tanggal 16 Februari Nah ini sudah mulai nih ya sebagai jadwal terlampir Jadi ini tolong disampaikan ke Bapak Rekan-rekan guru yang belum PPG Ini ada sebaran rekapitulasi sasaran 1, 2, dan 3 ya Se-Indonesia nih Nah kemudian Apa saja syaratnya Bagi peserta verbal sasaran 1, 2, dan 3 Untuk peserta verbal sasaran 1 Nah yang sasaran 1 ini saya ulangi Kita cek lagi mungkin Bapak Ibu lupa Kita ke sini Yang sasaran 1 ini adalah Ini Ya Bagi Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi akademik Dan seleksi administrasi PPG dan jabatan Ya jadi seleksi akademik Atau pretestnya di tahun 2022 Dan sudah seleksi administrasi PPG dan jabatan Tapi belum dapat kuota PPG dan jabatan tahun 2022 Nah itu masuk ke zona atau peserta verbal sasaran 1 Saratnya itu adalah Pindai atau scan SK Pembagian tugas mengajar terakhir tahun 2022 sampai 2023 Ini SK Bapak Ibu mengajar ya Dari semester 1 sampai ganja sama genap ya Kemudian difotokopi atau dilegalisir kepala sekolah Ya atau yang aslinya boleh deh Ya itu di scan Kedua administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah adalah Unggah hasil pindai SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah Jadi kalau Bapak Ibu yang guru ini Cukup SK pembagian tugas mengajar Jadi kalau Bapak Ibu ini jadi kepala sekolah SK pengangkatan sebagai kepala sekolah Begitu ya Itu yang dilegalisir ya Atau yang aslinya itu di scan Kemudian dinas pendidikan atau BKD Ini untuk yang meleges ya Kalau itu yang aslinya gak ada ya Kemudian ketua yayasan bagi kepala sekolah yang berasal dari satu pendidikan Yang disinggirkan oleh masyarakat ini bagi yang swasta biasanya ya Jadi kalau kepala sekolah yang negeri itu dari dinas pendidikan atau BKD Kalau yang swasta itu dari ketua yayasan untuk proses legalisasi Kemudian jadwal pelaksanaan ini adalah Pendaftaran dari 16 Desember Bapak Ibu ya Kurang lebih 2 hari lagi ini Sampai 21 Februari Jadi cuma hitungan berapa hari aja nih 5 harian ya Perbaikan berkas 22 Februari sampai 5 Maret 2023 Kemudian verifikasi dan validasi oleh petugas ini 22 Februari sampai 8 Maret 2023 Ini verbal sasaran 1 Kemudian peserta verbal sasaran 2 dan 3 Kita cek lagi Untuk sasaran 2 ini adalah pelaksanaan seleksi tahun 2017 sampai 2019 Ini zaman-jamannya pre-test Bapak Ibu ya yang sudah lulus pre-test Tapi namun belum menyelesaikan proses seleksi administrasi Ini sasaran 2 Kemudian sasaran 3 Ini adalah pelaksanaan PPG dari tahun 2018 sampai 2021 Tapi ini belum menandatangani dokumen bantuan pemerintah Ini masuk ke verbal sasaran 2 dan 3 Nah seperti itu Jadi tergantung Bapak Ibu yang mana nih Kalau masuk ini berarti syaratnya Hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 Asli atau fotokopi legalisir perguan tinggi Atau kampusnya Bapak Ibu ya Kemudian SK di-scan pengangkatan pertama sebagai guru Asli atau fotokopi Dilegalisir juga Kemudian hasil pindai scan dokumen sesuai dengan status kepergawaian Nah jika SK kenaikan pangkat ada ini Kalau yang kepergawaian SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS Untuk guru P3K ini adalah pengangkatan P3K Yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 Kemudian untuk non-ASN atau honorer Ini SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2021, 2022, dan 2022, 2023 Bagi guru non-ASN di sekolah negeri Ini asli atau fotokopi dilegalisir Dinas Pendidikan Provinsi Kebobatan Kota atau BKD Kemudian lagi SK pengangkatan 2 tahun terakhir Bagi guru non-ASN di sekolah yang berasal Dari satuan pendidikan yang disediakan oleh masyarakat Atau ketoyayasan Ini untuk yang swasta Guru non-ASN Atau yang bukan di sekolah negeri Tapi di sekolah swasta Ini bisa di ketoyayasan Kemudian SK pembagian tugas mengajar terakhir Tahun 2022 dan 2023 Dilegalisir sama kepala sekolah Kemudian fakta integritas Ini 10.000 format terlampir ya Matray-nya Nanti saya tampilkan juga di paling bawah ada Kemudian ada lagi syarat administrasi bagi guru Yang diberi tugas sebagai kepala sekolah Ini juga sken ijasa Kemudian SK pengangkatan pertama sebagai guru Kemudian SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah Ini yang untuk khusus kepala sekolah ya Bapak Ibu ya Kemudian Pindah juga Scan Integritas Nah jadwalnya ini dari 22 Februari Sampai 27 Februari 2023 Sampai 8 Maret ini di verifikasinya Tapi yang paling penting ini sudah 22 sampai 23 sudah mulai pendaptaran Seperti itu Bapak Ibu ya Nah Kemudian kita cek disini ada linearitas PPG Jadi bagi Bapak Ibu yang masuk ke PPG guru paut Ini program studinya atau ijasa nya disini Bisa di cek Bapak Ibu Ini yang guru paut ya Bisa di cek Kita ganti lagi Kemudian Ini guru PGSD Bidang studi PPG PGSD Kemudian ini program studinya Nah Bisa dilihat Bapak Ibu Cukup Lalu pendidikan luar biasa SLB Kemudian seni budaya Ya Kelihatan ini Bapak Ibu ya Kemudian pendidikan jasman dan kesehatan Ini prodi nya Disini Ya Kemudian linearitas bahasa Jawa Bahasa Madura Ini Nah Bahasa Inggris Nah Ini bahasa Inggris Nah ini Ijasa nya yang diperlukan ya Linearitas nya Bisa masuk PPG Kemudian IPS Ilmu pengetahuan sosial Ini Ya bisa masuk Program studinya Satunya Ijasa nya Masuk kode ini Lalu ada IPA Ini ijasa nya Bisa masuk ke sini Kemudian Ini ada PKN Ya bisa masuk ke sini Kemudian ada bahasa Indonesia Ini ijasa nya Bisa masuk prodi PPG bahasa Indonesia Matematika Ya Kemudian ada BK Bapak Ibu Kemudian ada geografi Ya Nah Kemudian ada Ekonomi Bisa di cek Ya Cukup ya Kemudian Sosiologi Saya yang umum-umum saja ya Bapak Ibu ya Kemudian Nah ini Sudah Fisika Kimia Biologi Sejarah Nah Ini yang guru sejarah Ini guru biologi Ya Ini kimia Ini Bidang sudah di PPG nya Nah seperti itu Kejuruan juga ada nih Bapak Ibu Nah Tinggal di cek nanti sesuai dengan Nah saya pelan-pelan nih Nanti Bapak Ibu cek sendiri Ya Sampai Kita Ke Lampiran bawah itu Adalah Ini Bapak Ibu Fakta integritas Nah Kita ke sini Oop Nah Ini contoh fakta integritas Ada nama NIP NKIKAT NUPCK Unit kerja Lalu matrai Ini juga di scan nanti Dikirim Ini bagi yang tadi Sasaran Dua dan tiga Kalau tidak salah yang diminta Kalau Sasaran satu Tadi tidak Tapi nanti di Bapak Ibu cek lagi ya Mungkin itu saja Jangan lupa Di share Di subscribe Dan di like Semoga Bapak Ibu yang belum PPG Dapat PPG Dan bisa lulus tahun ini Biar Mudah-mudahan di tahun 2024 Bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi Terima kasih